Indonesia merupakan salah satu negara dengan sumber daya biji nikel yang melimpah. Menurut pemetaan Badan Geologi Tahun 2020, Indonesia memiliki 11.887 juta ton biji nikel dan 4.346 juta ton cadangan biji. Nikel adalah salah satu jenis logam yang memiliki warna putih keperakan. Logam ini merupakan hasil tambang yang berasal dari sisa makhluk hidup atau tumbuhan yang telah terkubur di tanah dalam waktu yang sangat lama. Selain fakta-fakta tadi, ternyata nikel memiliki beberapa fakta menarik yang lain lho. Melansir dari laman Life Science, berikut ini adalah 7 fakta menarik dari nikel yang harus kamu ketahui. Dinamai Iblis Tembaga Penemu pertama biji nikel adalah para penambang di Jerman pada tahun 1600-an. Mereka keliru mengira biji nikel sebagai biji tembaga jenis baru dan mencoba mengekstrasinya namun gagal. Mereka menamai biji tersebut dengan kub ver nikel atau setan tembaga dalam mitologi Jerman. Pada 1751, Baron Axel Friedrich Kornstedt mengganti nama kub ver nikel menjadi nikel. Ia merupakan ahli kimia asal Swedia yang menemukan fakta bahwa nikel merupakan unsur baru dengan sifat yang berbeda dari tembaga. Merupakan unsur terbanyak kedua di inti bumi. Nikel adalah unsur terbanyak kelima di kerak bumi. Nikel bisa ditemukan dengan konsentrasi 100 kali lipat di perut bumi. Oleh karena itu, nikel diakini sebagai unsur terbanyak kedua di inti bumi setelah besi. Mempunyai peran penting dalam industri material Nikel memiliki banyak manfaat. Umumnya digunakan sebagai lapisan luar untuk logam yang lebih lunak. Nikel banyak dijadikan pilihan dalam pembuatan super alloy atau campuran logam super, karena mampu menahan suhu yang sangat tinggi. Nikel dapat digunakan untuk memproduksi stainless steel, peralatan militer, koin, baterai, hingga komponen elektronik. Terkandung dalam meteorit Meteorit adalah batu luar angkasa yang jatuh ke bumi. Kebanyakan meteorit memiliki kandungan logam nikel besi. Bangsa Mesir kuno sering memanfaatkan batu meteorit kaya nikel ini untuk membuat alat-alat kecantikan. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan manik-manik dari meteorit pada sebuah makam berusia 5.000 tahun di tepi barat sungai Nil. Satu dari empat unsur logam yang bersifat ferromagnetik. Nikel memiliki sifat ferromagnetik. Artinya, nikel dapat ditarik oleh magnet ataupun dibuat menjadi magnet. Magnet alniko yang terbuat dari kombinasi aluminium atau AL, nikel atau NI, dan kobalt atau CO adalah magnet permanen yang sangat kuat. Magnet ini mampu mempertahankan daya magnetnya bahkan ketika dipanaskan sampai bersinar merah. Dapat menyebabkan alergi Alergi nikel merupakan salah satu penyebab paling umum dari alergi kontak dermatitis. Bagi sebagian orang, bersentuhan langsung dengan logam nikel dapat mengakibatkan gatal-gatal atau ruam pada kulit. Alergi ini biasanya berkaitan dengan perhiasan yang terbuat dari emas putih. Merupakan unsur penting yang diperlukan tanaman untuk hidup. Kita dapat menemukan unsur nikel dalam berbagai macam sayuran, buah-buahan, hingga kacang-kacangan. Hal ini lantaran nikel adalah unsur yang cukup penting bagi kesehatan tanaman. Meski begitu, nikel bisa sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia dalam jumlah besar. Paparan nikel yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru, fibrosis, dan penyakit lainnya. Nah, itu tadi tujuh fakta menarik yang perlu kamu ketahui tentang logam nikel. Dimana negara kita Indonesia merupakan negara penghasil nikel nomor satu di dunia karena kandungan nikelnya yang melimpah. Semoga saja di era kendaraan mobil listrik saat ini dan era mendatang, dimana kebutuhan untuk baterai kendaraan listrik yang mengandalkan bahan nikel mampu dimanfaatkan peluangnya dengan sebaik-baiknya oleh negara kita ya. Sudah terbukti dengan masuknya perusahaan raksasa baterai dari berbagai negara sudah mulai melirik Indonesia untuk pusat produksi baterai kendaraan listriknya. Baiklah, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di info menarik selanjutnya dari Agramedia. Terima kasih telah menonton!